Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pada rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada Kita lanjut lagi dalam pembahasan kuliah hukum pajak kita Alhamdulillah kita sudah di bab 4 sekarang ya Kemarin sudah kita selesai bab 1 yaitu tentang pengertian pengantar perpajakan Bab 2 tentang pengantar hukum pajak Asas-asas dan segala kedudukan hukum pajak Kemudian pada dasar-dasar filosofis pemajakan juga sudah kita pelajari Kemudian di pertemuan ketiga atau bab 3 Kita sudah bahas tentang sistem hukum perpajakan Yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan Mulai dari ajaran material yaitu sistem self-assessment Kemudian ajaran formil yaitu sistem official assessment Berupa surat ketetapan pajak sampai dengan penagihan pajak Dan upaya hukum di bidang perpajakan yaitu keberatan dan banding Nah di pertemuan keempat ini secara singkat Ya mungkin sekitar 30 menit atau kurang Sekarang saya akan membahas secara khusus tentang pengadilan pajak Ini merupakan pengadilan khusus Yang ada di dalam ranah hukum perpajakan Apa saja yang bisa kita pelajari di hukum acara peradilan pajak ini Tentunya adalah tentang banding Kemarin sudah kita bahas banding itu adalah kelanjutan dari upaya hukum ke keberatan Sesudah pemohon atau wajib pajak yang dikenakan surat ketetapan pajak Mengajukan upaya hukum keberatan Apabila surat ketetapan keberatan Surat keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Menyatakan menolak Ataupun mengabulkan sebagian Dan pemohon atau wajib pajak merasa tidak puas Dapat melakukan upaya hukum lanjutan Yaitu banding ke pengadilan pajak Dasarnya adalah pasal 27.1 Undang-Undang KUP Itu ya teman-teman Nah Kita akan bahas tentang pengadilan pajak Apa sih kekhususan dari pengadilan pajak ini Ada beberapa hal Yang menjadikan peradilan pajak ini khusus Atau istimewa Memiliki karakteristik Yang berbeda dengan peradilan lain Yang pertama kita harus pahami Bahwa pengadilan pajak ini merupakan Pengadilan tingkat pertama Dan terakhir Jadi sekaligus pengadilan terakhir Dalam memeriksa dan memutus Sengketa pajak Jadi ini dapat saya katakan satu-satunya Jenis pengadilan yang Sifatnya khusus Yang memiliki jenjang pertama Sekaligus terakhir Dasarnya apa? Pasal 33.1 Undang-Undang Pengadilan Pajak Yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Itulah kekhususan dari pengadilan padak Jadi tidak seperti peradilan pada umumnya Pentahapannya itu Langsung inkrah Jadi putusan pengadilan pajak itu Karena dia merupakan pengadilan pertama Sekaligus terakhir Putusannya langsung inkrah Tidak dapat dilakukan lagi Upaya hukum Banding Ataupun kasasi Tapi nanti kita mengenal Yang namanya upaya hukum luar biasa Yang disebut dengan Peninjauan kembali atau PK Itulah kekhususan dari pengadilan pajak Yang kedua Pengadilan pajak Sifat dari sidangnya adalah Sidang yang terbuka untuk umum Yaitu ada di pasal 50.1 Undang-Undang Pengadilan Pajak Berikutnya Majlis harus sudah memulai Sidang 6 bulan sejak diterimanya Surat banding Jadi ini yang harus teman-teman pahami Nanti hukum acaranya berbeda Dengan peradilan umum Baik itu di peradilan Tata usaha negara Maupun peradilan negeri Karena Persidangan itu dimulai sesudah Proses jawab-menjawab secara Surat Ini yang tidak ada di Peradilan lainnya Kalau di peradilan lain Kita Dapati jawab-menjawab Misalnya replik Duplik Mungkin juga ada triplik Itu di dalam persidangan Tapi di pengadilan pajak Itu terjadi sebelum persidangan Nanti persidangan dimulai sesudah Jawab-menjawab Dalam bentuk surat Nanti suratnya adalah Surat urayan banding Yang dikeluarkan Oleh Direkturat Jenderal Pajak Atau terbanding Dan juga dijawab lagi dengan Surat bantahan Yang dikeluarkan Yang dibuat oleh Pemohon banding Atau Penggugat Nanti kita akan bahas Apa itu gugatan Jadi hukum acaranya juga Khusus Dan berbeda Itu yang perlu Pahami Berikutnya Terbanding wajib hadir Dalam Persidangan Nah ini yang membedakan juga Inilah Yang Menegaskan Bahwa memang Pengadilan pajak ini Adalah pengadilan Yang memberikan keadilan Untuk Kemohon banding Untuk wajib pajak Karena yang diadili disini Sebenarnya adalah Terbanding Yang diadili ini adalah Keputusan Direkturat Jenderal Pajak Sehingga Konsekuensinya Direkturat Jenderal Pajak Harus Hadir Di dalam Persidangan Tapi dapat saya sampaikan Secara praktek Kebetulan saya Praktisi Di bidang Pengadilan pajak Artinya Menjadi Pelaku Pihak Para pihak Di dalam Persidangan Walaupun Secara Normatif Di dalam Bunyi pasal Pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak Terbanding Harus hadir Tapi pada faktanya Pemohon banding Pun harus hadir Pemohon banding Pun harus hadir Mengapa? Karena nanti kita lihat Kalau pemohon banding Tidak hadir Wajib pajak Tidak hadir Dia tidak bisa Membuktikan Dia tidak bisa Mendalilkan Dia tidak bisa Mempertahankan Dalil-dalil Bandingnya Termasuk Dia tidak bisa Membuktikan Kehadapan majelis Hakim Legalitas Atau legal Standing Dia sebagai Wajib pajak Yang berhak Mengajukan Upaya hukum Banding ke Pengadilan pajak Misalnya Kaitannya dengan Akte Akte Perusahaan Nama Direktur Yang menandatangani Surat banding Itu semua harus disampaikan Dalam bentuk asli Ya kan? Atau mungkin Surat kuasa Bukti pelunasan Apabila Itu tidak disampaikan Tentunya akan Mengakibatkan Permohonan banding Tidak di Kabulkan Atau ditolak Atau di Apa istilahnya TDD Tidak dapat Diterima N.O Need on Ver Class Nah itu yang Praktik yang ada Artinya memang Bunyi pasalnya Seperti itu Tapi kita juga harus Memahami Praktik hukum Di Hukum acara Peradilan pajak Berikutnya Pengadilan pajak Tadi ya Putusannya merupakan Putusan akhir dan tetap Jadi tidak bisa dilakukan Upaya hukum Kecuali upaya hukum Peninjauan kembali Berikutnya Juga tidak dapat Diajukan gugatan Kutusan pengadilan pajak Hanya dapat Dilakukan Peninjauan kembali Ke mahkamah agung Berdasarkan Pasal 77 Ayat 3 Junto Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak Kemudian yang perlu dipahami Permohonan PK Tidak menangguhkan Atau Menghentikan Pelaksanaan Putusan Pengadilan pajak Jadi pengputusannya Tadi bersifat Inkrah Dan bersifat Eksekutorial Jadi walaupun Diajukan upaya Luar biasa Peninjauan kembali Misalnya terhadap Putusan pengadilan pajak Yang memutuskan Tagihan pajak Maka Penagihan pajak itu Atau pengembalian pajak Harus dilaksanakan oleh Para pihak Misalnya pengembalian Tentunya yang Mengeksekusi Ataupun yang menjalankan Adalah pemerintah Kalau begitu juga Penagihan Apabila menimbulkan Penagihan Saya kira itu ya Nah kemudian Disini ada Beberapa hal yang ingin Saya sampaikan Kaitannya dengan Hukum acara Pengadilan pajak Yang pertama adalah Apa yang dimaksud dengan Sengketa Pajak Inilah yang menjadi Dasar Kewenangan Atau Kompetensi Absolut Dari Pengadilan pajak Dan ini memang Banyak kajian Sehingga Karena memang Menimbulkan Ketidakpastian hukum Mengapa? Karena memang Objeknya Beririsan dengan Peradilan Tata usaha Negara Atau peradilan tun Dan kita banyak Mendapati praktek Adanya dualisme Penanganan Sengketa Dualisme peradilan Artinya Artinya di Pengadilan pajak Disidangkan Atau diperiksa Ternyata juga Di pengadilan Tata usaha negara Kita temui banyak Teman-teman bisa Googling Bisa search Misalnya Putusan pengadilan Tata usaha negara Gresik Yang memutuskan Surat ketetapan pajak KPP Gresik Waktu itu Silahkan lihat Yang dinyatakan Tidak Tidak legal Tidak berwenang Penandatanganan Surat keputusan Oleh pengadilan Tata usaha negara Kita pahami dulu Apa itu definisi Sengketa pajak Jadi Sengketa yang timbul Dalam bidang perpajakan Antara wajib pajak Atau penanggung pajak Dengan pejabat Yang berwenang Sebagai akibat Dikeluarkannya Keputusan Yang dapat Diajukan banding Atau gugatan Kepada pengadilan pajak Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Termasuk gugatan Atau Atas Gugatan atas Pelaksanaan penagihan Pajak Nah gini ya Jadi teman-teman harus paham Jadi yang dimaksud dengan gugatan Di dalam Hukum pajak Adalah gugatan Atas penagihan Nah ini yang mungkin sedikit Apa namanya Perlu Pendalaman Jadi hati-hati ya Kalau di peradilan umum Kita lazimnya Melihat gugatan itu Merupakan jenis upaya hukum Yang Apa namanya Umum gitu ya Artinya semua Jenis upaya hukum Kita namakan gugatan Tapi kalau di pengadilan pajak Hati-hati Gugatan ini Yang dimaksud dengan Objek Upaya hukum gugatan Adalah penagihan pajak Jadi bukan surat ketetapan Kalau itu surat ketetapan pajak Jangan Gunakan gugatan Itu pasti nanti Putusannya TDD Tidak dapat diterima Karena error in Object 2 Salah di dalam Menentukan Objek gugatan Jadi ingat-ingat ya Gugatan itu atas Penagihan pajak Jadi kalau surat paksa Surat lelang Surat sita Surat Apa namanya Pencegahan Itu kita masuk ke ranah Gu Gugatan Tapi kalau Selain itu Teman-teman harus ingat Yang namanya Upaya hukum keberatan Dan banding Nah ini yang harus Yang perlu Teman-teman catat Di dalam memilih Dan memilah Jenis upaya hukum Yang ada di pengadilan pajak Karena Definisinya berbeda Dengan definisi umum Yang kita kenal Di bidang hukum Selain hukum pajak Itu ya Kemudian Banding tadi ya Banding tadi ya Merupakan Kelanjutan Ataupun Kalau definisi resminya Ada upaya hukum Yang dapat dilakukan oleh Wajib pajak Atau penanggung pajak Terhadap keputusan Yang dapat diajukan Banding Apa saja keputusan Yang dapat diajukan Banding Yaitu Keputusan ke Keberatan Nah selain itu Ada yang namanya Tadi gugatan Jadi gugatan itu Upaya hukum Atas Penagihan pajak Dan juga Selain penagihan pajak Gugatan lain Yang diajukan Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Jadi dapat saya sampaikan Selain upaya hukum Keberatan Dan banding Yang bermula Dari surat ketetapan pajak Itu sebenarnya Kita bisa masuk Ke ranah hukum Gugatan Tapi juga harus hati-hati Perlu nanti teman-teman Lihat Gugatan ini pun Tadi atas Pelaksanaan penagihan pajak Juga Gugatan ini Atas Objek-objek Hukum Produk-produk hukum Dari Direkturat Jenderal pajak Yang Yang Selain dari Surat ketetapan pajak Nah ini yang harus teman-teman paham ya Kemudian nanti ada banyak istilah Surat urayan banding Itu adalah surat yang dibuat oleh Terbanding Dalam hari ini Direkturat Jenderal pajak Kemudian surat Gugatan Apa Surat Bantahan Yaitu surat yang dibuat oleh Penggugat Atau pemohon banding Dalam rangka Membantah surat urayan banding Itu ya teman-teman ya Saya kira itu untuk Pengadilan pajak Jadi Secara Proses Ya Secara kronologis Hukum acara Teman-teman harus Ingat ya Pertama surat banding Ya kan Diajukan atas surat keberatan Ya apabila tidak Apabila tidak setuju Kemudian dari surat banding ini Harus ingat Surat banding ini Hanya bisa diajukan dalam tempo 90 hari 90 hari sejak Surat Keberatan Sejak surat keputusan keberatan Kalau lewat Maka disini Menjadikan Daluarsa Hak untuk mengajukan banding Menjadi gugur Jadi Jangka waktunya ini harus Benar-benar diperhatikan Dan Untuk kasus kepabeanan Nah ini juga harus Teman-teman teliti lagi Karena Di pengadilan pajak Tidak hanya mengadili kasus pajak Tapi juga mengadili kasus Kepabeanan Untuk kepabeanan Ternyata Jangka waktunya Diatur Diatur Lebih Diatur secara khusus Di undang-undang kepabeanan Yaitu di pasal 93 Undang-undang kepabeanan Teman-teman bisa catat Itu hanya diberikan jangka waktu 60 hari Jadi lebih pendek waktunya Nah ini yang banyak Saya lihat Lawyer-lawyer yang Belum biasa Dia hanya melihat Membaca Satu undang-undang saja Tidak dilihat seluruhnya Akhirnya dia Salah Menentukan Jangka waktu Upaya hukum Nah jadi Sesudah surat banding Kemudian Direkturat Jenderal Pajak Nanti akan membuat Surat urayan banding Sebelum sidang Jadi surat banding Diajukan ke pengadilan pajak Kemudian dari pengadilan pajak Akan memerintahkan Direkturat Jenderal Pajak Untuk membuat Surat urayan banding Dalam rangka Menjawab surat banding Dari Pemohon banding Kemudian surat Urayan banding ini Dikirimkan ke Pemohon banding Nanti pemohon banding Akan menjawab dalam Bentuk surat bantahan Jadi terjadi Jawab-benjawab Seperti Proses replik Duplik dan jawaban Di dalam proses Sidangan umum Tapi bedanya Ini terjadi di luar Persidangan Dan diberikan waktu Yang cukup lama Surat urayan banding itu Diberikannya waktu Tiga bulan Surat bantahan Juga diberikan waktu Tiga bulan Jadi Enam bulan Enam bulan Proses jawab-menjawab Baru dilakan-akan Sidang Di pengadilan pajak Itu ya teman-teman Yang perlu teman-teman Ingat Nah kemudian Terkait dengan gugatan Di sini Untuk gugatan Di bidang perpajakan Diatur di pasal 23 ayat 2 Undang-undang KUV Nanti Teman-teman bisa Lihat di slide saya Sarat-sarat Banding apa Di sini ada Sarat-sarat Artinya syarat formal Harus diajukan Dalam bahasa Indonesia Dalam jangka Waktunya Tiga bulan Kemudian Satu surat banding Atas satu surat keputusan Tidak boleh digabung Beberapa keputusan pajak Di dalam satu surat banding Itu akan mengakibatkan Apa namanya Tidak memenuhi Pasarat formal Kemudian Dilampirkan surat keputusan Yang dibanding Kemudian juga Di sini ada Kewajiban Membayar Utang pajak 50% Ini di undang-undang Pengadilan pajak Pasal 36 Pasal 36 Ayat 4 Kalau saya salah ya Pasal 36 ayat 4 Membayar 50% Tapi Pasal ini Tidak berlaku Untuk perkara pajak Perkara Direkturah Jenderal pajak Karena diatur Secara leg spesialis Dan pengaturannya berbeda Di undang-undang KUP Jadi dia tidak perlu Membayar 50% Tapi Cukup membayar Yang disetujui saja Cukup membayar Yang disetujui saja Di dalam Surat Ketetapan pajak Nah yang terakhir Seratnya adalah Pemohon banding Dapat melengkapi Surat bandingnya Sepanjang jangka waktu Masih Masih diberikan Yaitu selama 90 hari Jadi kalau masalah tadi Belum lengkap Bisa diperbaiki Dalam jangka waktu 90 hari Kemudian yang berhak Mengajukan banding Adalah Wakil Tentunya wakil Wakil dari Wajib pajak Yaitu Misalnya Tentunya wajib pajaknya sendiri Atau wakilnya Kemudian ahli waris Pengurus Dan kuasa hukum Silahkan nanti Teman-teman baca Kemudian juga bisa dilakukan Pencabutan banding Pencabutan banding Apabila Apa namanya Terhadap banding Dapat diajukan Pencabutan Melalui Penetapan Atau putusan Dan juga Dapat dicabut Dari dokter sengketa Berdasarkan penetapan Ketua Atau Majelis Hakim Sekiranya ini Silahkan dibaca Nah kemudian teman-teman Di dalam hukum Acara pengadilan pajak Kita mengenal yang namanya Sidang acara cepat Jadi sidang acara cepat ini Dapat saya sampaikan Ini maksudnya adalah Pemeriksaan formal Pemeriksaan formal Terhadap Perkara-perkara Yang terindikasi Tidak memenuhi formal Jadi langsung disidangkan Secara acara cepat Misalnya apa? Misalnya Terkait dengan Kewenangan Kewenangan ataupun Kompetensi Absolut Misalnya Perkara yang bukan pajak Tadi ya Nah ini Dimasukkan ke pengadilan pajak Maka diputus Nanti Diajakan Sidang acara cepat Artinya sidang acara cepat ini Tidak menunggu Surat urayan banding Ya tidak juga menunggu Proses jawab-menjawab Tapi langsung Dilaksanakan Persidangan Atau Sidang acara cepat Juga dilaksanakan Dalam rangka Melakukan Perbaikan Ataupun Ralat putusan Ralat putusan juga Biasanya dilakukan Sidang acara cepat Terlebih dahulu Kemudian Gugatan Ataupun banding Yang tidak Diputus Dalam jangka waktu 6 bulan Kemudian Juga terkait dengan Formil-formil lainnya Misalnya formil Tidak melakukan Pembayaran Ataupun formil Jangka waktu Itu Dipiksa Nanti disidang acara cepat Sebelum masuk ke Pemeriksaan Sidang acara Biasa Nanti apabila sidang acara cepat Sudah digelar Sudah dilangsungkan Dan diputuskan Apakah Perkara ini Naik ke Pemeriksaan Acara biasa Atau Dinyatakan Tidak dapat Diterima Itu lah prosesnya Mungkin sama Sama seperti Dismissal Prosedur Yang ada di Peradilan Tata usaha Negara Nah selain Sidang acara cepat Maka Sidang di Pengadilan pajak Dilaksanakan Dengan sidang acara Biasa Artinya Seperti proses yang tadi Saya sampaikan Melalui surat Banding Kemudian Tiga bulan Diberikan kepada Terbanding Atau pemerintah Untuk menjawab Dengan surat Kurayan banding Kemudian diberikan lagi Jangka waktu Tiga bulan Kepada Ya Pemohon Atau wajib pajak Untuk membuat surat bantahan Baru dilaksanakan sidang Baru dilaksanakan sidang Yang dipimpin oleh Majlis Hakim Ya Itu disebut dengan Sidang acara Biasa Ya Nanti bagaimana Siklusnya Bagaimana Flowchartnya Teman-teman bisa lihat Di slide Ya Bisa ditampilkan mungkin Begitu juga dengan Gugatan Ya Nah bedanya apa Hukum acara Di Gugatan Bedanya jangka waktunya Ya Jadi kalau di Gugatan ini Ya Kalau tadi 90 hari Untuk banding Untuk gugatan ini adalah 4 14 hari Sejak tanggal Pelaksanaan penagihan Jadi waktunya sangat singkat Ya 14 hari saja Sejak pelaksanaan penagihan Gugatan itu Di Ajukan Kemudian Jangka waktu gugatan Ya Terhadap Ya Keputusan Ya Adalah 30 hari Jadi kalau gugatan terhadap penagihan Itu 14 hari Ya Gugatan terhadap keputusan Ya keputusan yang dapat Diajukan gugatan Ya Seperti misalnya Keputusan pengembalian Ya Keputusan Apa namanya Pembetulan Ya Atau keputusan-keputusan lain Selain SKP Ya Yang diajukan keberatan Itu adalah 30 hari Sejak tanggal Diterimanya Keputusan yang Yang digugat Gitu ya Nah Jangka waktu tersebut Tidak mengikat Apabila terjadi Ya Keadaan di luar Kekuasaan penggugatan Atau force measure Seperti sekarang Ada covid ya Kemarin Ya Ada peristiwa covid Pengadilan pajak Memberikan relaksasi Ya Selama Beberapa Bulan Ya Jadi untuk Periode tersebut Tidak dikenakan Ya Tidak digunakan Jangka waktu Yang ada Diatur di dalam Undang-Undang Nah kemudian Untuk perkara kepabeanan Ini mungkin sedikit tambahan Dari saya Ya Karena kebetulan saya Memiliki Background di bidang Kepabeanan juga Jadi untuk perkara Di kepabeanan Harus teman-teman catat Ya Diatur khusus di dalam Undang-Undang Kepabeanan Yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Bagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Untuk perkara kepabeanan Disini tidak mengenal Adanya gugatan Ke Pengadilan pajak Ya Karena memang tidak diatur Di dalam Undang-Undang Kepabeanan Jadi yang ada Adanyalah keberatan Ya Kemudian banding Atas surat ketetapan Biasukai Ya Yaitu Surat ketetapan Surat keputusan Surat keputusan Kekeberatan Selain itu Tidak dikenal Yang namanya Gugatan Ada gugatan Di dalam ranah Kepabeanan Yaitu gugatan Di bidang cukai Yaitu gugatan Di bidang cukai Bagaimana diatur Di dalam Pasal 43B Ya Undang-Undang Cukai Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Bagaimana diubah Dengan Undang-Undang 39 tahun 2006 Yaitu gugatan Atas pencabutan Izin Ya Bukan atas permohonan sendiri Izin Ya Izin cukai Yaitu izin Nomor pokok Ya Pengusaha barang Kena cukai Di pasal 43 43B Ya Ya teman-teman ya Nah selain itu Untuk Kepabeanan dan cukai Apabila itu sudah Melangkah kepada Penagihan Ya aktif Atau penagihan pajak Dengan surat paksa Maka itu juga dapat Dilakukan gugatan Ke Pengadilan Pajak Ya Dapat dilakukan gugatan Ke Penagihan pajak Mengikuti Hukum acara Yang ada di Pengadilan pajak Ya Dan juga Hukum acara Yang ada di Undang-Undang Penagihan pajak Dengan surat Paksa Paksa Biar teman-teman ya Saya kira itu Ya untuk Hukum acara Pengadilan pajak Intinya disini yang harus Teman-teman pahami Ini merupakan Peradilan khusus Ya Hukum acaranya pun Berbeda Ya Kemudian juga Memiliki kompetensi Absolut Ya Yang juga khusus Yaitu di bidang Sengketa perpajakan Ya Kemudian juga ada Dua jenis Ya Upaya hukum Yaitu upaya hukum banding Dan upaya hukum gugatan Yang ini juga Memiliki pengahaman Ya Pengertian yang khusus Yang harus teman-teman bisa Catat Ya Agar tidak Salah Ya Kemudian hari Ketika mungkin menangani Nanti Kasus-kasus perpajakan Ya Nah yang terakhir Ini adalah tentang PK Jadi PK ini Satu-satunya upaya hukum Yang ada Di sepasca Putusan pengadilan pajak Yaitu peninjauan kembali Yaitu upaya hukum Luar Luar biasa Ya PK diajukan kemana? Diajukan ke Mahkamah Agung Ya Diajukan ke Mahkamah Agung Ya Ini kalau teman-teman pahami Ya PK ini diajukan ke Mahkamah Agung Ya Dengan syarat-syarat tertentu Ya Dengan syarat-syarat tertentu Ya Diantara adanya Nofum Ya Bukti baru Ya Yang sangat menentukan Ya Nanti kita akan lihat Tersaratnya Nah Kaitannya dengan PK ini Ya PK ini Juga diajukan Tiga bulan Ya Tiga bulan Ya Sudah Putusan Pengadilan pajak Ya Kemudian diajukan kemana? Diajukan ke Mahkamah Agung Melalui Pengadilan pajak Ya Kemudian nanti Dari pihak Dari pihak Lawan akan membuat Kontra Memori Ya Dalam jangka waktu 14 hari Ya Dalam jangka waktu 14 hari Ya Nah yang perlu teman-teman Pahami Ya PK ini diajukan ke Mahkamah Agung Melalui pengadilan pajak Dan hanya dapat Diajukan Satu kali Ya Undang-undang pengadilan pajak Mengatakan Pasal 77 Ayat 3 Ya Permohonan PK hanya dapat Diajukan Satu Satu kali Walaupun pada praktiknya Ini saya pernah Mendapati juga Ternyata memang Mahkamah Agung Ya Tidak taat asas Tidak taat asas Ada juga yang sampai Dua kali Bahkan Putusan PK yang kedua Mengandulir Putusan PK yang pertama Itulah menimbulkan Ketidakpastian hukum Ya Karena Ada PK di atas PK Kemudian Dapat dicabut Sebelum diputus Ya Namun tidak dapat Diajukan Lagi Kemudian PK ini Tidak menangguhkan Ya Pelaksanaan Dari putusan Pengadilan pajak Nah Bagaimana PK ini dapat Dilaksanakan Atas alasan apa Disini Teman-teman harus Cata Ada 5 Ada 5 poin Ada 5 alasan Yang dapat Diajukan Menjadi alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Atau PK ini Yang pertama Adanya Ya Tipu muslihat Atau kebohongan Dalam putusan Pengadilan pajak Jadi putusan pengadilan pajak Didasarkan ada Cipu muslihat Atau kebohongan Yang kedua Terdapat Novum Bukti baru Yang bersifat penting Bukti baru tertulis Yang bersifat penting Dan menentukan Kemudian Kemudian adanya putusan Pengadilan pajak Yang mengabulkan Hal yang tidak Dituntut Ya Atau disebut juga Dengan ultra petita Ya Ini menjadi alasan Jadi memang Disini Menjadi Apa namanya Pemahaman kita Bahwa sebenarnya Pengadilan pajak Tidak boleh ultra petita Karena salah satu Alasan PK Ya Putusan pengadilan pajak Itu yang bisa Diajukan PK Apabila Ultra Ultra petita Itu mengabulkan Hal yang tidak Dituntut Berikutnya Satu bagian Dari tuntutan Belum diputus Tanpa adanya Pertimbangan Nah ini juga Menjadikan putusan Sesebut Cacat Tentunya ya Dan dapat Diajukan PK Ke Mahkamah Agung Yang terakhir Putusan tersebut Nyata-nyata Tidak sesuai Dengan peraturan Perundang-undangan Terima kasih Terperhatiannya Tetap semangat Dalam belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih